Intro Milan Cyrus sempat menghebohkan publik pada beberapa waktu lalu. Usai ia membagikan kabar bahwa dirinya resmi dilamar oleh sang kekasih, Leona Lee. Hubungan asmara keduanya pun sehentak menjadi perbincangan publik. Seperti diketahui, Milan Cyrus adalah seorang selebgram transgender yang kerap menuai sensasi. Oleh sebab itu, banyak yang memperdebatkan Milan yang aslinya laki-laki namun menjalin asmara dengan sesama pria. Sosok Leona Lee pun tak luput dari sorota netizen. Tak sedikit yang berasumsi bahwa pacar Milan tersebut adalah transgender yang aslinya seorang perempuan. Hal itu bermula kalau Milan Cyrus dan Leona Lee membagikan foto mesra keduanya dengan posisi berdiri berdampingan. Sejumlah netizen lantas mencurigai salah satu bagian tubuh Leona Lee yang dianggap mirip perempuan. Terutama postur kakinya yang disebut terlalu ramping untuk ukuran seorang pria berbadan gekar. Sehingga muncul tudingan bahwa laki-laki asal Melbourne, Australia itu adalah seorang transgender. Terkait isu miring tersebut, baik Milan maupun Leona Lee memilih bungkam dan tak memberi klarifikasi. Sementara itu, belum lama ini viral foto lama Leona Lee yang membuatnya kembali jadi perbincangan. Dalam unggahan tahun 2016 di Instagramnya, Leona justru tampak sudah maco sejak dulu. Terlihat pria berdarah Chinese ini berbose di sebuah tempat gym dengan badan besar dan berotot. Melihat itu, kecurigaan netizen soal isu transgender Leona Lee pun sontak memudar. Bahkan tak sedikit yang menyoroti ketampanan kekasih Milan ini yang disebut mirip Aska, anak dari Deddy Corbusier. Sedangkan meski sosok sang kekasih terus mencari serotan, Milan Cyrus tetap santai dan justru semakin menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Terima kasih telah menonton!